Setiap daerah di Indonesia memiliki kuliner khasnya masing-masing, tidak terkecuali di Bali. Salah satunya kuliner lawar sapi. Nah di kawasan Gajah dan Pasar ada kedai menawarkan sajian lawar sapi yang telah melegenda. Selain menikmati lawar yang lezat, pengunjung juga dimanjakan dengan suasana tepi sungai yang asli. Kawasan Heritage Kota Denpasar di Jalan Gajah Mada menyimpan berbagai kekayaan budaya tempo dulu termasuk pula kuliner khas Bali. Di lokasi inilah para pemburu kuliner tradisional dapat menemukan salah satu menu lawar sapi di sebuah kedai sederhana warung lawar Kak Manis yang telah melegenda sejak tahun 1985. Tidak hanya olahan lawar sapi, dalam satu porsi hidangan disajikan juga lawar daun belimbing, sate lilit sapi, kerupuk dan sambal. Lawar sapi dibuat dengan campuran berbagai jenis sayuran, bumbu khas Bali, kelapa terasi yang dicampur dengan daging sapi cincang. Yang pasti rasanya sangat lezat. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati, makanan sambil bersantai di tepi sungai Taman Kumbar Sari atau lebih dikenal dengan Tukat Korea. Duduk di atas binbek kekinian, pelanggan bisa mendengar gemerici kealiran sungai dan menatap lalu-lalang ramainya aktivitas di kawasan Gajah Mada yang nampak di kejauhan. Tempat makan yang di indoor itu kan sudah biasa. Kenapa nggak gini ya, kayaknya nyaman duduk di river seperti ini kan gitu, kayaknya kok nyaman. Nah dari situ lah mulai timbul ide. Dengan merogoh kocek mulai Rp10.000 hingga Rp25.000, pelanggan sudah bisa menikmati kuliner legend nasi lawar sapi sambil bersantai di tepi Tukat Korea. Dari Denpasar Bali, Indira Ari Ayyus melaporkan.